Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi ide usaha menu catering dengan lauk nasi rendang ayam, cah kangkung, dan acar mentimun Bagi yang usaha catering, menu ini bisa dijadikan ide usaha kalian Jika ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya Langkah pertama, kita masak 1 gluk lempaha ayam dengan 1,5 liter air, biarkan hingga mendidih Setelah air mendidih dan air berwarna gerung, bersihkan dengan saringan Jika air rebusan ayam sudah bersih, masukkan bumbu rendang gadi Dengan menggunakan bumbu instan rendang gadi, memasak rendang jadi lebih praktis Tanpa menggunakan bumbu tambahan apapun, rasanya sudah nikmat Masak ayam kurang lebih 1 jam atau sampai air benar-benar menyusut Masak dengan api kecil ya, agar daging ayam matang dan bumbu meresap Jika air sudah menyusut, masukkan minyak kelapa, aduk dan masak kembali hingga rendang berwarna kecoklatan Produk ini tidak menggunakan pengawet sama sekali Jika disimpan di suhu ruang, bisa tahan selama 6 bulan Karena produk ini diolah dengan teknik sterilisasi, memakai uap bertekanan Sehingga bakteri pembusuk makanan menjadi mati Produk ini bisa didapatkan di marketplace Shopee dan Tokopedia dengan keyword pencarian rendang gadi Selanjutnya, kita buat cak kangkung Pertama, tumis 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang sudah diiris tipis sampai harum Kemudian, masukkan 5 cabai keriting yang sudah diiris tipis Aduk kembali Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica, dan 2 sendok makan saus tiram Aduk sampai semua bumbu tercampur merata Kemudian, masukkan 2 ikat kangkung Aduk hingga kangkung sedikit layu Jika ingin cak kangkung sedikit berkuah, masukkan 100 ml air Jangan lupa koreksi rasa ya Jika sudah pas, masukkan 100 gr atau 1 genggam tauke Aduk sebentar, lalu matikan kompor Selanjutnya, kita bikin acar mentimun Potong 1 buah wortel berbentuk dadu Kemudian, potong mentimun berbentuk dadu Jangan lupa like, share dan subscribe ya Iris juga 5 cabai rawit Iris 5 siung bawang merah Masukkan semua bahan ke dalam mangkok Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka Tambahkan sedikit air Terakhir, masukkan 2 sendok teh gula pasir Aduk sampai semua tercampur merata Diamkan di kolkak selama kurang lebih 30 menit Agar mentimun menjadi lebih segar Untuk penyajian, siapkan meka bentuk yang berisi 4 sekat Ambil cetakan nasi atau mangkok Isi 2 centong nasi sambil dipadatkan ya Tambahkan kerupuk di sisi bawah nasi Lalu, masukkan 2 sendok makan cah kangkung Selanjutnya, masukkan 1 paha rendang ayam Dan untuk sekat yang paling kecil Masukkan acar mentimun secukupnya Terakhir, berikan taburan bawang goreng di atas nasi Satu resep di atas menghasilkan 7 box Dengan harga per box Rp 20.000 Tapi tetap disesuaikan dengan daerah masing-masing ya Terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini menginspirasi jualan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya